Apalagi mereka berprestasi, beritahu Bupati, Bupati bertanggung jawab, jangan ada yang putus sekolah, apalagi mereka adalah para kesatria dan pendekar-pendekar kita. Kalau ada yang mau kuliah, berprestasi, tercatat reputasinya sebagai pendekar, tak pernah berkelahi, membantu melatih junior-juniornya, ajukan. Bisa mendapat biaya siswa untuk kuliah, SPP-nya dibayarkan sepenuhnya, setiap bulan mendapat bantuan biaya hidup Rp750.000 setiap bulan. Bapak-Ibu yang saya hormati, karena jadwal saya padat, saya tanya tadi kepada Ketua, ternyata acaranya sampai jam 2 pagi, bahkan sampai jam 4 pagi. Saya bilang, ya kalau besok saya gak ada acara, tak tunggu nih acara ini sampai jam 4 pagi. Protokol mulai sedih, mulai susah, waduh, gawat ini jam 4 pagi. Tapi untung besok itu ada acara lain. Jadi saya harus cepat pamit, karena dalam 2 minggu ini memang jadwalnya luar biasa, padat. Bahkan nyaris cuma hitungan jam bisa balik ke rumah. Berapa hari yang lalu baru tugas ke negeri Belanda. Habis perjalanan 14 jam, sampai di Jember subuh. Belum genep, nyawanya balik, sudah suruh ikut tajem. Ikut tajem bukan cuma ngibar bendera. Suruh jalan 30 kilo, terus suruh dada-dada nyopo warganya dari start sampai finish. Jadi kalau yang lain itu parang kocoknya di kaki, saya parang kocok di kedua kaki dan tangan kanan. Karena dada-dada sampai finish. Tapi yang bikin semangat saya, karena sepanjang jalan itu, warga PSHT mengawal saya dan memberi semangat saya sampai di finish. Itulah sebabnya saya malam hari ini repot, saya datang. Dari acara tajem masih disambung, langsung sampai finish jam 11 malam, naik kereta malam ke Surabaya, besok menghadiri anak wisuda. Bisa diprotes sama anak wisuda, anak enggak datang. Enggak tidur sampai pagi, besok hadir wisuda. Langsung acara pertemuan-pertemuan, langsung tugas ke Padang, karena Jember mendapat penghargaan. Penghargaan pengelolaan irigasi persawan terbaik se-Indonesia. Disambung lagi, langsung terbang ke Jakarta. Pertemuan yang enggak boleh diwakili. Sampai di Jakarta ada kabar orang silo kebingungan karena ada SK tentang tambang. Langsung di Surabaya menghadap Pak Menteri SDM, menyampaikan masyarakat supaya tenang di sini. Dari Pak Menteri langsung pulang ke Jember, paripurna di Gedung Dewan. Alhamdulillah Dewannya sekarang udah enggak rewel-rewel lagi, cepat ditandatangani kemarin. Pak Sabtono ini saya mau laporan, ditinggal Pak Sabtono, agak rewel Dewannya. Lain sama jamannya Pak Sabtono. Alhamdulillah setelah acara Dewan, masih sempat kemarin langsung ke silo. Saya juga melihat masyarakat kita itu meskipun rame kalau ngomong. Selamat menikmati.